Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM belum menghantar kertas siasatan berhubung kes Hakim Mahkamah Rayuan Nazlan Ghazali kepada Jabatan Peguam Negara. Justeru Peguam Negara Idrus Harun berkata, beliau tidak dapat mengesahkan kesahihan dokumen yang dikatakan kertas siasatan SPRM yang kononnya bocor, membabitkan Nazlan. Saya tidak tahu, kertas siasatan SPRM belum ada dengan kita, katanya ketika ditanya berhubung kesahihan dokumen yang dikatakan bocor itu selepas menghadiri Majelis Simposium Keluarga Malaysia. Awal minggu ini, blogger berpangkalan di United Kingdom memuat naik dokumen yang didakwa disediakan SPRM. Dokumen berkenaan mencadangkan SPRM sudah menyelesaikan siasatan terhadap Nazlan dan menghantar laporan kepada Jabatan Peguam Negara. Ia sekaligus mencetuskan reaksi daripada setiap usaha agung UMNO Ahmad Maslan yang mendesak SPRM mengesahkan kesahihan dokumen terbabit. Ahli Parlimen Pontian itu juga mahu Jabatan Peguam Negara mengumumkan sama ada mereka akan melakukan tindakan susulan berhubung siasatan dibuat SPRM. Ahmad merujuk pada 21 Mei bahwa SPRM dilaporkan berkata, agensi itu sudah selesai siasat Hakim Mahkamah Raiwan berkenaan dan menghantar kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara. Kenyataan itu seperti mencadangkan ada kaitan antara dapatan siasatan dan dakwaan konflik kepentingan dibangkitkan Najib Razak dalam permohonan difailkan kepada Mahkamah Persekutuan untuk mengemukakan keterangan baharu dalam rayuan akhir kes SRC International dihadapi bekas Perdana Menteri itu. Nazlan yang dilantik sebagai Hakim Mahkamah Raiwan pada Februari merupakan Hakim yang mempengurusikan perbicaraan kes SRC Najib di Mahkamah Tinggi dan menjatuhi Ahli Parlimen Pekan berkenaan 12 tahun penjara dan denda RM210 juta. Pada selasa, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Najib mengemukakan keterangan baru untuk membuktikan Nazlan berada pada kedudukan serius konflik kepentingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!